Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial Oke, dengan kesempatan kali ini Saya akan bahas tentang WhatsApp ya Jadi, ini ada Redmi 07 Dan HP-nya itu Tidak bisa login WA teman-teman Setelah kita login WA, muncul keterangan Anda memerlukan WhatsApp resmi untuk menggunakan akun ini Menggunakan aplikasi selain WhatsApp resmi Memiliki resiko privasi dan keamanan Gunakan WhatsApp untuk mendaftar atau masuk kembali Jadi muncul keterangan seperti ini Oke, jadi untuk cara mengatasi masalah seperti ini teman-teman Yang pertama kita bisa Scan sub terlebih dahulu ya Jadi untuk HP Xiaomi Itu tombol volume bawah dan power Kita tangkap layar Untuk HP Samsung, Oppo, Vivo Sesuaikan dengan caranya ya Oke, setelah berhasil kita tangkap layar Ataupun screenshot Kita bisa masuk dulu ke menu setelan Kemudian Aplikasi Ataupun manajer aplikasi Lalu kelola aplikasi Dan di menu aplikasi ini kita cari WhatsApp teman-teman Lalu Di WhatsApp Kita bisa pilih penyimpanan Dengan tujuan untuk menghapus data ya Jadi kita hapus data Hapus semua data saja teman-teman Nah, setelah itu Kita bisa pilih Uninstall Ataupun Kita hapus ya aplikasinya Setelah aplikasi berhasil terhapus Kita coba download WhatsApp yang Dipastikan resmi ya Dari Playstore Jadi sebetulnya WhatsApp yang sebelumnya itu juga resmi teman-teman Tapi disini kita pastikan lagi Kita hapus aplikasi Dan download ulang Setelah itu Kita tunggu sampai proses download selesai Jadi untuk kasus WA yang seperti ini Itu ada beberapa penyebab ya Yang pertama itu biasanya Sering gonta ganti WA Ataupun sering didaftarkan WA-nya Kemudian yang kedua Kita sering menggunakan WA-mod Jadi menggunakan WhatsApp Bukan WhatsApp resmi Tapi WhatsApp-mod Kemudian yang ketiga Itu dari HP-nya sendiri Jadi setiap HP itu memiliki IP berbeda-beda ya Ataupun server yang berbeda-beda Mungkin terdeteksi Di pihak WA itu Tidak aman Ataupun sepam mungkin Oke setelah berhasil kita install WA dari Playstore Disini kita bisa buka aplikasi WA-nya Setelah itu Teman-teman bisa pilih titik-titik di kanan atas Lalu bantuan ya Di kolom bantuan ini Teman-teman bisa isikan tag-nya Jadi untuk isi tag-nya itu kurang lebih seperti ini teman-teman Hai admin WhatsApp Saya mohon tolong buka kembali akun WhatsApp saya Karena sangat penting Seperti itu saja Kemudian terima kasih Nah sama kan Ya Kalau mau merangkai kata sendiri Boleh teman-teman Tapi saya Ini apa namanya Coba seperti ini Dan untuk proses mengatasi masalah sepertinya Tidak bisa instant ya Ataupun langsung jadi Oke Untuk kolom bawah kita isikan ya Kita isikan hasil screenshot tadi Jadi kita arahkan ke gallery ataupun file manager Kita inputkan Ketiga kolom yang sudah disediakan Kita isikan hasil screenshot Sama gak masalah teman-teman Oke jadi untuk cara seperti ini Masalah seperti ini itu tidak bisa instant langsung jadi ya Kadang membutuhkan waktu Ya anggap saja minimal 1x24 jam Ada juga yang Ada juga yang Ada juga yang harus ganti HP Kenapa ganti HP ya Itu mungkin IP yang sudah terdetek Tidak aman Seperti itu ya Jadi kita bisa Dadaftarkan kembali Menggunakan HP ini Tapi membutuhkan jeda Waktu Misal 3 hari Sampai 1 minggu Baru kita coba lagi Nah itu kemungkinan Bisa Oke setelah kita Inputkan seperti ini Untuk hasil screenshot Dan isi tag nya Kita klik Lanjut Disini kita pilih ini tidak memberikan jawaban Ataupun ini tidak menjawab pertanyaan saya Kemudian kita pilih gmail Kita kirim keluhan ini melalui Gmail teman-teman Kita klik saja oke Tinggal kita klik logo panah kirim di kanan atas yang berwarna biru Nah seharusnya Sampai disini sudah memberi pesan Seharusnya sampai disini kita tunggu dulu Untuk jeda waktu 3 sampai 1 minggu Itu kalau sabar ya Tapi kalau tidak sabar ya Langsung Tidak masalah Tapi untuk hasilnya kita juga belum tahu Oke Setelah itu kita bisa buka gmail Kita cek Email yang masuk dari pihak Di sini muncul Apa yang mendaftarkan nomor telepon Gagal karena mungkin anda menggunakan aplikasi whatsapp tidak resmi Kami tidak mendukung aplikasi tidak resmi Karena membahayakan Privasi dan keamanan anda Aplikasi resmi juga menyebabkan data dan perangkat anda terkena malware Oke di kolom perlu bantuan lainnya Kita cobalah mendaftar dari telepon yang berbeda Jadi PWA memberikan rekomendasi Kita disuruh Mendaftarkan Nomor PA Nomor ini Ke Menggunakan hp yang lain dulu Mungkin untuk jeda waktu beberapa hari Baru nanti kita kembali daftarkan menggunakan hp ini Seperti itu teman-teman Tapi disini saya akan coba langsung daftarkan ya untuk nomornya Saya daftarkan menggunakan hp ini juga Kita lihat bagaimana hasilnya setelah mendapat jawab benda dari pihak ya Dan ternyata masih sama teman-teman Tidak ada perubahan Whatsapp belum bisa kita akses ya Jadi Saya sarankan gunakan hp yang lain dulu Disini saya coba daftarkan WA nya Menggunakan hp yang lain Meskipun nomornya sama Tidak apa-apa teman-teman Tapi Kita gunakan hp yang berbeda Supaya IP nya itu terdetek Berbeda teman-teman Di PA nya Mungkin besok setelah 3-1 minggu baru kita coba kembali Oke Setelah saya inputkan nomornya Kemudian kita klik lanjut Lalu oke Kita tunggu kode verifikasi Nah disini prosesnya mengirim kode teman-teman Tidak langsung Terkunci Seperti hp yang satunya ya Dan kita cek SMS yang masuk Ataupun kode verifikasi yang masuk Nah disini kode verifikasi sudah dikirim melalui SMS Tinggal kita inputkan Tinggal kita inputkan Oke setelah verifikasi berhasil Tinggal kita gunakan untuk sementara ya Besok di dalam waktu kita coba kembali Di hp yang bermasalah Oke teman-teman Mungkin sekian dari saya Tentang cara mengatasi Tia yang Tidak bisa masuk Atau di blogir Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh